Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kim Ercon Oficial ngebrusut ngebudakdak haram jadah Siap pada malam hari ini Kim Ercon sedang menantikan rapat besar Bersama GNS dan para spiritual yang lainnya Yang mana di video sebelumnya Kita semua sudah tahu Sebentar sahabat ya Saya mau ngidupin AC dulu Ini panas sahabat Sebentar ya sahabat ya Panas disini sahabat Oke di mana yang video sebelumnya Kalian semua sudah tahu bahwasannya Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Kidartom bledek seorang jagoan kesiangan Telah meninggal dunia Namun Cerita ini Akan berbuntut panjang sahabat ya Jadi GNS memanggil kembali para spiritual Di antaranya Kim Ercon Aba Menel Bus Herman Mas Wahyu Mbah Lurah Terus ada Rumadi Santri GNS ya Saya juga nggak tahu GNS ini mau rapat apa Mau ngebahas apa Kim Ercon juga belum tahu Namun Daripada Kim Ercon kesel Nunggu jam 3 atau jam 4 Lumayan ya Kita sapa-sapa dulu penonton gitu ya Jadi sahabat Perlu diketahui oleh para sahabat semuanya Disini GNS Dan Kim Ercon Akan terus Selalu bersama sahabat Jadi GNS ini pengennya Kim Ercon ini Grebek dukun Bareng GNS terus Gitu ya Berserta spiritual yang lain gitu Namun Saya belum bisa ngasih jawaban Semuanya ada di penonton Kira-kira ini penonton Setuju nggak Kalau Kim Ercon Berdampingan terus Dengan GNS Dan para pasukan Hula-hula Ngabur sugi-gabur Dakaram jadah siap Gitu sahabat ya Oke siap setuju 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 Wih mantap Semangat ki Setuju nggak Kim Ercon kan Halo Kata penonton Diledekin semalam ya Kim Ercon Halo Kim Ercon Halo Buset kata saya Padahal GNS Membercanda sahabat ya Setuju ki Dari Tasik Setuju setuju ki Setuju 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 Banyak yang setuju ya Nah betul sekali sahabat Jadi GNS ini Entah mau merapatkan apa Gitu yang jelas Nanti kita simak Channel-channel Pasukan hula-hula Ya GNS Kim Ercon Bus Erman Abang Menel Mas Wahyu Kang Rumadi Bah Lura Semua Dipantau Dicek ya Kim Ercon juga belum tahu Rencana GNS ini apa Saya yang males Dekat orang mandi Nah Gusnya komen lagi Sahabat Gusnya tahu Kalau Kim Ercon itu jarang mandi Tapi wangi Kim Ercon Gus ya Jadi begitu sahabat ya Kim Ercon itu jarang mandi Kucel gitu ya Jadi makanya begini mukanya ya Kusut Ngebersut Ngebudak Ngebudak Ngejadah Jadi Kim Ercon belum tahu Disini sahabat Mau rapat apa Yang jelas nanti kita simak semuanya ya Channelnya serbu semuanya gitu Karena disini Karena disini Kim Ercon Mengikuti daripada strategi GNS Yang lebih berpengalaman Yang lebih jauh jam terbangnya gitu sahabat ya Nah rapatnya sih Antara jam setengah 4 sampai jam 4 Berhubung saya kesel sahabat Belum dikasih janda sama Gusnya Gitu ya Belum dikasih janda Ya saya lap ajalah kesel gitu Kalau Gusnya kan sibuk Nanganin tamu Jikir Ngaji Terus Ngobatin tamu Ngobatin pasien Kim Ercon daripada ngelamun Bingung Abah Menel tidur aja Di dalam Abah Menel tidur melulu sahabat Akhirnya saya lap ajalah Ijin Saya lap mau Lap di mobil kata saya Mau nungguin janda Belum dikasih aja sahabat Aduh Pepet terus Ya Tipis-tipis aja ya Nah jadi alhamdulillah Sahabat ya Di video sebelumnya Semalam itu Kim Ercon menugas Ditugaskan Kim Ercon ditugaskan Untuk jaga jasadnya Kim Ercon Alhamdulillah Jam 2 malam sahabat Ketika kamera mati Nih saya cerita ini sahabat ya Penting ini Ntar saya ngerokok dulu Ada kejadian Yang sangat aneh sahabat Mungkin sahabat pernah Mengalami hal seperti ini Sebentar sahabat ya Kita pakai efek dulu Agar agak Cakep dikit Tipis-tipis aja ya Sebentar sahabat Hmm Semalam ada kejadian Aneh sahabat Semalam ada kejadian aneh sahabat Jangan halo lagi Yang enggak lah Masa Kim Ercon udah sama GNS Dibilang halo Gitu enggak dong Ini kita Kemain 43 juta Kim Ercon ganteng Masa sih ganteng Jadi gini sahabat Jadi gini sahabat Semalam Ketika kamera live streaming Dimatiin sahabat Saya mendekati tempatnya Mbah Darto Tiba-tiba sahabat Sekitar jam 2 Rumah udah sepi Tangisan sudah mulai berkurang Jeritan-jeritan Para keluarga Sudah berkurang Saya masuk sahabat Saya nasihatin Pak Ketika ada Almarhum Keluarga kita meninggal Jangan terlalu berlebihan Nangisnya Pak Haram Enggak boleh hukumnya Di kitab I'an atau Talibin Dijelaskan ketika Sahibul musibah Meninggal dunia Baik orang tua kita Adik kita Saudara kita Itu jangan Sekali-kali Kita terlalu berlebihan Ini mah kadang-kadang ya Orang tua kita meninggal Atau anak kita meninggal Para ibu-ibu mah Nangisin mayat Udah kayak apa-apa Nangisin mayat Udah kayak Nangisin apa aja Nangis Kejar-kejar Sampai Ngacak-ngacak rambut Ditanya sama Tetangganya Kenapa kamu Ngacak-ngacak rambut Gatel banyak kutu Nangis Jangan boleh terlalu Menangisi Sahibul musibah Karena kasihan Kesiksa itu Ruhnya kesiksa Akhirnya setelah Tangisan berkurang Jeritan berkurang Tepatnya jam 2 Lewat 30 Sahabat Itu seperti ada bola api Bola api segede Apa ya Kalau kata Sundanya Itu nyiru Buat Ngituin beras Jere Uang Jawa ini apa kok Sing pake Ngebersike beras Sing Cres Cres napi Apa ya Apa Bantu disit Jere newong Jawa itu Sing Nganggu Ngebersike beras gun Kuh Kising Cres Cres Ngebersihin beras Tampah ya Tempe Tempe mah punya Perempuan Tampah Tampah ya Jawa Nah kalau kata Sundanya Itu Tapi Gitu Nyiru Nah sebesar tampah Sahabat Budek banget Tus Tepat di atas rumahnya Dari utara Tus Masuk Nukik sahabat Ke rumahnya Kidarto Bang Cepet-cepet saya masuk Sip Pokoknya terjadilah Sesuatu Yang sangat mengejutkan Untung Saya juga masih dipantau GNS Akhirnya Bola api tersebut Bisa Dibalikin Dibalikin lagi Sahabat ya Bener dugaan saya Dukun Santai tuh Kalau meninggal dunia Gurunya tuh pasti Nurunin ilmu-ilmunya Ke keluarganya gitu Nah seperti itu Sahabat Alhamdulillah Jenajah sudah Dikebumikan Menurut Kepercayaan Daripada Keluarga Kidarto Nah tapi Saya belum boleh pulang Sama GNS Gitu ya Tahu ada apa Ini kayaknya Tugas lagi Tugas lagi Sahabat Kapan ya Bercintanya Majanda gitu loh Ini ceritanya Halu enggak Enggak apa-apa Kalau real Real sahabat Orang disaksikan Sama GNS Pokoknya Kimerecon Kalau Youtube Enggak disaksikan GNS Enggak real Halu gitu Udah repot-repot Amat tipis-tipis Aja ya Apem Nonok Mohon maaf Saya kusut Sahabatnya Belum Mandi GNS ada di dalam Sedang Zikir Sedang ngaji Sedang menangani pasien Sibuk GNS Sahabat Jadi semalam itu Ngobrol GNS itu 24 jam Jarang tidur Sahabat Bagi-bagi waktu Antara ngobrol Sama Kimerecon Abah Menel Gus Herman Rumadi Embah Lurah Mas Wahyu Ngobrol Beres Ketamu Dari tamu Beres Zikir Dari Zikir Kemusolah Haji Ke apa tuh Ke majlis Dari majlis Beres Balik lagi Ke Kimerecon Ngobrol lagi Atur strategi lagi Muter terus GNS gitu Sahabat Nah terus Saya lihat GNS ini Sekarang lagi Ngaji Saya Saya disuruh Nanganin pasien Kimerecon Coba tanganin pasien Saya dulu Tamu saya Gus Aduh Lelah Gus Nggak bisa Gus Lelah kata saya Lelah Coba Abah Menel Abah Menel ngorok Kerr Kerr Aja payah Abah Menel Mati dur terus Capek kali ya Kasian kita doain Mudah-mudahan Abah Menel Sehat selalu Panjang umur Amin 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 dong Gus Herman di Surabaya Ada Gus Herman Ada Coba kita telpon Gus Herman Suruh naik sama Kimerecon Nanti perkumpulan Sore-sore Kumpul lagi semua Sahabat Yang kemarin melawan Kidarto Semuanya kumpul Insya Allah Kumpul jam 4 Kata GNS Begitu Nanti Gempur aja Channel-channel mereka Tapi Kimerecon juga Belum tau Ngebahas apa Gitu kan Makanya disini Masih Apa ya Masih Tanda tanya Gitu Karena Yang punya kewenangan Itu adalah GNS Gitu sahabat Ya Ngo para Santrinya Suara saya Jelas gak suara saya Ini gak pake mikro pen Soalnya Sip Ngopi bareng Mantap Ki apa Boleh menikah Belum Sahabat Ki Aki Benguk Kali Alias Apa itu Ki Aki Benguk Kali Alias Iler Kering Apa Gusnya di dalam Nanti juga dipanggil Kimerecon Suara jelas ya Jelas Jelas Sabar ya Ki Iya Harus sabar Harus semangat Intan kemana Ki Intan ada Sama umi Sama uminya Gus Dan saya nitip Pesan ke Gusnya Gus Intan ini Santri saya Tolong Diisi lagi Dengan keilmuan Gus Biar Tambah kuat Ki Intan bukan istrinya Bukan Intan itu santri saya Main film aja Gak mau Saya ngedobol Halo-halo gak mau Mau nyawa hula-hula Kimerecon umur berapa Saya umur 29-30 Sahabat Ki boleh minta nomor Intan gak Ya nanti Ayo Kimerecon Kita minta duel ilmu Ilmu apa Sahabat Saya emang gak bisa Apa-apa Sahabat Suara gambar jelas ya Insyaallah ya Coba kita cek dulu Dari sini Saya bacain Commentnya Dari sini aja Jelas ya Coba cek dulu Jelas ya Oh jelas Ini gak pake mikrofon Misalnya Nah jadi begini Sahabat ya Semua yang Ngelawan Daripada Ki Darto Ini kumpul Dikumpulin lagi Sama GNS Udah waktunya nikah Gak ada yang mau Masa ya Tembus 1200 Iya Ini alhamdulillah ya Kimerecon umur Oh bukan 33-30 Gak dilihat Masih unyu-unyu Begini Mau diajak jalan-jalan Syukur diajak jalan-jalan Sahabat Diajak kriuk-kriuk ya Aduh Hongkong hadir Kimerecon Sebentar sahabat ya Umur 45 Namaning 45 Segini masih ganteng Unyu-unyu Kimerecon dimana Saya di Pinggir Pinggir halaman rumah GNS Karena GNS sedang Sibuk Sedang sibuk Beliau luar biasa Orang yang arif Bijaksana Luar biasa Jadi sahabat Kimerecon Belum boleh pulang Sahabat ya Belum boleh pulang Kimerecon jangan dulu pulang Semua tak kumpuli Semua tak kumpulkan Kumpul jam setengah 4 Saya pikir asik Janda nih Eh gak taunya Janda baik si rumah Con katanya Janda baik Kue mah gitu Kimerecon kayak umur 25 tahun Asik Iya dong Kimerecon unyu-unyu Kayak Doraemon Assalamualaikum Tenggir rabiki Gak tambah jos ilmunya Iya Masa spiritual Ngenyot susu Kimerecon kalau nikah Nanti gak ngurusin dukun Gak gerbek dukun Sahabat Ngenyot susu aja Wiridahnya bukan tasbeh lagi Pentil tuh Tuil 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 Makanya Kimerecon Masih ragu Mau punya istri itu Ketika ditinggal gerbek dukun Nanti Diteleponin aja pulang Takut 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 Jangan jangan ngelawan dukun Katanya Urus Saya aja Nah Kan begitu Masa spiritual ngenyot susu Kan lucu Spiritual apa Gitu loh Itu pendirian saya Kan lucu Sahabat Aduh buset Serepet Petpet Kimerecon ganteng deh Masih ada waktu 10-20 menit lagi Jadi disini Kimerecon Menginformasikan kepada Para sahabat Bahwasannya Kimerecon masih Ya mudah-mudahan Saya masih dibutuhkan lah Sama GNS Karena GNS yang lebih Berpengalaman Yang lebih tahu strategi Jadi Kita mau kumpul nanti Kimerecon jangan pulang dulu Pendalam ilmu kebal dulu Ke GNS Ya siap Geger susu Pencil bayaki Iya coba pikir Bayangin dah Saya pernah punya pacar Sahabat Ini curhat dulu ya Curhat dulu Ini ngobrol santai lah Ngobrol santai Tipis-tipis aja Saya punya pacar Kenalan dari Youtube Pernah ketemu Terus Abis itu komitmen Komitmen Serius Dan lain sebagainya Dapet satu hari Dua hari Ia berjalan Hubungan baik-baik aja Dia mengerti saya Dia tahu Kesibukan saya Eh dapet seminggu Sahabat Giliran gak ada kabar dikit Nuduh yang aneh-aneh Kimerecon Selingkuh ya Jalan ya Sama perempuan lain Gak ada kabar Ya Allah Kata aku Aku ini di hutan Lagi gerbak dukun Bohong Pasti kamu main janda lagi Udah Pulang Di rumah aja tidur Ya Allah Kata saya kok jadi begini Aku di hutan Kata aku Gak percaya saya Katanya Pece Akhirnya tuh Bener gak di hutan Udah tahu Kimerecon mah di hutan Ngomongnya doang Sahabat Ya Akhirnya Putus Di tengah jalan Ya gak bisa Kimerecon tuh ya begini Kadang di Medan Kadang di Surabaya Kadang di Bengkulu Kadang di Vietnam Kadang di Malaysia Ceramah juga sahabat Ya meskipun saya bukan ustad Meskipun saya bukan kiai Tapi Alhamdulillah Ada aja gitu yang ngontang ceramah Ini nanti juga saya banyak mengeluarkan video-video ceramah kemarin Yang belum sempet live Buka maskernya Ini Nanti dibuka Kimerecon Door meledak Janda mulu Love you Love you tuh Seri Latif Dicemburin Bahkan yang lebih parah gini sahabat Namanya juga Perjalanan ya Namanya juga Kehidupan Saya pernah ketemuan dari Youtube juga Dia minta nomor saya Dia beli madu saya Saya lihat fotonya Yo Allah Cantik banget Ini di Whatsapp Kemudian dia curhat pribadi Dan lain sebagainya Janda ini janda ini janda Akhirnya dia minta Instagram saya Saya kasih Instagram saya Kimerecon Instagram saya TikTok saya Kimerecon Official Akhirnya dia mungkin ngeliat foto-foto saya di Instagram Ya kan Saya juga penasaran Ini kok orang nge-like terus Nge-like semua foto saya Saya buka penasaran Yo Allah Cantik luar biasa ini Akhirnya kenalan-kenalan-kenalan Ternyata dia janda Belum punya anak Posisinya sekarang lagi ada di Hong Kong Nah kemarin dia pulang Orang Cirebon Orang Cirebon Nah Di Facebook Cantik Di Instagram Cantik Kebetulan saya ada jadwal ceramah di Cirebon Akhirnya ketemulah sore-sore Nah cuman kan saya itu mampir di Alpamaret Ya mampir di Alpamaret Ketemuannya di depan KFC Di depan KFC Akhirnya Saya dari dalam mobil aja mantau Kamu yang mana Aku yang pakai kerudung hitam Saya lihat Wih kok beda Kok beda sih kata saya ya Di Facebook cantik Di Instagram cantik Kok aslinya beda ini Agak monyong dikit kata saya Akhirnya Saya suruh Coba-coba kamu Ke depan Alpamaret Kata saya Nah ketika dia ke depan Alpamaret Saya pastiin lagi Ya kan Waduh ini Nipu apa gimana ini Gak sesuai Akhirnya Saya kabarin Aduh Sorry tolong 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 Mohon maaf Aku Aku ada kegiatan Mendadak Akhirnya Aku kabur sahabat Itu hanya dongeng Sahabat ya Dongeng Jadi kadang-kadang kalian ya Kalau nge-upload foto Di Whatsapp Di Facebook Di Instagram Itu pasti yang terbaik Ngeditnya Tiga hari tiga malam Baru di upload Ya Udah sih Nge-upload foto video itu Yang biasa-biasa aja Takutnya pada kecewa Orang ketemu itu Pada kecewa Sahabat Jadi Santai aja Udah Kayak saya tuh Di Instagram foto Lagi ngorok Lagi santai Gitu Ini mah Wuu Ibu-ibu juga Nenek-nenek Sekarang mah Uploadnya Glowing-glowing aja Nenek-nenek Maunya Gak mau Modal Modal murah Gak perlu beli glowingan Gak perlu beli skin care Pake serum Pake krim malam Krim brown terus Krim siang Gak perlu pake sabun Ah Sekarang mah Ada filter cu Ada filter tiktok cu Ada filter instagram cu Ah Nenek mah Gak perlu Gowing-gowing Skin care Mahal Alah Nenek-nenek dasar Nah Jadi itu lah sahabat Apa tuh Akan saya kasih janda Ini Gusnya komen nih Akan saya kasih janda Tapi aku minta perawan Rasa janda Nah Yang semalam Dibahas lagi Sama Gusnya Haram jadah doang Kumpul setengah 4 Ini Gus Mohon izin live Di pinggir ini Gus Menikmati Pemandangan lah Seperti ini Gitu kan Gusnya sahabat Lagi ngebangun juga Lantai 2 lantai 3 lantai 4 lantai Sahabat Yah doain tuh GNS Lagi ngebangun Padepokan Mungkin buat Asrama putri Atau Asrama putra Gak tau Jadi Padepokan ini Lagi di tingkat Sekitar Saya kemarin naik juga Sekitar 3 lantai Mohon doanya Supaya GNS Ini cepet Rampung bangunannya Gitu sahabat Ya itulah Kesibukan GNS Mana lagi Ada pembangunan Mana grup Dukun Intan nanti ada Ada videonya Sama GNS Nanti ya Kim Ercon udah minta Tolong ke GNS Gus Bikin video sama Intan Gus Kata saya Nanti Ditayangin kok ya Tungguin aja Kim Ercon belum pulang Intan masih ada Di tempat GNS Gitu Kialap-alapnya mana Kialap-alap Sedang dibawa Khususus oleh GNS Gak ada satu spiritual pun Yang tau Gurunya Kidarto Yang pernah maki alap-alap Itu sedang dibawa Sama GNS Diurus sama GNS Gak ada spiritual pun Yang tau Gitu Itu Gitu Terima kasih telah menonton 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 Minum obat Jadi para sahabat GNS memanggil kembali para spiritual Nanti mau rapat Jam setengah 4 sahabat ya Saya akan memberikan tugas penting Dan lebih berat daripada Pokoknya dimana Kalau belum mampus Kok gitu Tugas yang kali ini Tugas yang kali ini tidak harus ada saya Harus berjuang sendiri Berangkat Berangkatnya Berangkatnya bareng sama saya Tapi setelah itu saya tinggalkan Dan berjuang sendiri disitu Pokoknya Jangan Jangan salahkan saya Jika kameramen Bisa Bisa Innalilah Atau Kimmercon Minimal Ya setruk lah Buset Gus sebenernya sayang gak sama saya ini Gus? CS ini gak? Enggak Saya gak sayang Karena saya masih normal Waduh sahabat GNS mau ngasih tugas lagi nih sahabat Gimana yaudah saya mau pulang ajalah Gus lah Hah cemen spiritual cemen Udah ngenyot aja pentingnya itu istri Ngenyot susu ya Aduh Ya susunya istri itu dikenyot itu Mas spiritual ngenyot susu kan lucu Sahabat kira-kira setuju gak nih Kimmercon dikasih tugas sama GNS Mening pulang apa jalani amanah dari GNS sahabat? Kalo masyarakat itu paling suka Kimmercon itu Pingsan Kecapean Gus sampe pingsan saya Gus belum tidur mata melotot terus Bukan masalah kecapean Capeknya Kimmercon belum ada apa-apanya dibandingkan Abah Menel Agus Mereka berhari-hari di hutan naik turun Sebenernya sama ada Gus Saya kan di luar hutan kan banyak kegiatan juga Banyak aktivitas juga Tapi kan bisa makan nena Iya sih Sinyalnya putus ini sahabat ya Ada yang nelfon Gangguan sahabat sebentar ya Menghubungkan ulang Sinyalnya mungkin GNS Sinyalnya habis Dan Nanti Kita akan kumpul lagi Nah ini nelfon lagi sahabat Kenapa mati? Mobil bagus hape bagus tapi sinyal gak ada Iya ini Gus Susah sinyal Orangnya juga susah diatur Enggak lah saya emang paling nurut Gus Tapi penonton pada setuju Gus Penonton pada setuju? Pada setuju saya dikasih Setuju Dikasih itu Penonton itu Akan semangat kalau sudah GNS mengucapkan kata-kata Hmm Penonton akan males nonton Kalau di dalam Di dalam Youtube itu tidak ada Buka saya Hmm Lihat aja itu Waktu Abah Menal dan Spiritual lainnya Gerbek lukun Tidak ada saya Penontonnya agak-agak Agak-agak turun Jadi gila ada saya Woh rame Coba suruh komentar tuh Netizen tuh Sahabat-sahabat Semua Coba komentar Cinta Pilih salah satu ya Pilih salah satu Fan GNS Atau Fan Mercon Tulis Fan GNS Kalo Milih saya Fan Mercon Kalo pilih Di petasan Pasti banyak Pasti banyak yang bilang Fan Seki Mercon dong Orang ini penonton saya Gus ada di saya Fan saya dong Iya Ini channelnya Kimmercon Channelnya Kimmercon Tapi jangan salah Ayo Buktikan Bener 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 GNS dong Aduh Bisa begitu Gus ya Banyakan mana Kimmercon masih ada Satu dua Kalo GNS tuh Didominasi sama GNS lah intinya Oh gitu Makanya hati-hati sama GNS GNS Semua penonton itu Menindalkan Kimmercon Tapi Tapi ada yang bilang juga GNS dan Kimmercon Dua-duanya Katanya Saya gak suka Dua-duanya Pilih salah satu coba Ya 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 cuman sekarang udah enggak bus ya udah mantap ya nggak diarahin Gus untuk tekan lonceng AC eh sahabat-sahabat semuanya jangan lupa klik subscribe like komen dan share di channel GNS kok begitu Gus pokoknya dimana ada GNS disitu ada Kimmercon atas siapa kata saya barusan Gus kalau begitu suatu saat kalau Kimmercon balik ke Jawa Barat ke Banten ya Nah balik lagi ke sana tiba-tiba kok saya manggil tidak datang sini tinggalkan semua nah jadi sahabat kalau GNS manggil Kimmercon ketika Kimmercon udah di Banten tapi Kimmercon nggak bisa datang maka para penonton blokir YouTube saya Nah seperti itu maksudnya gimana ya maksudnya coba Gus bisa diperjelas lagi tadi kalau nanti Kimmercon sudah pulang ke Banten kok tiba-tiba saya manggil GNS eh manggil Kimmercon datang ke depokan kok tidak segera datang tinggalkan saja nah betul sahabat kalau Kimmercon udah nyampe Banten kepada depokan Kimmercon suatu hari GNS manggil untuk datang kepada depokan GNS tapi kalau enggak datang jangan tonton Kimmercon lagi seperti itu Aduh menghubungkan lagi ini jaringan terputus saya sih pengen ada sapu lidi ya karena lebih kompak aja gitu pasukan hula-hula gitu ya kalau ada sapu lidi gitu sahabat ya di sini sinyalnya agak-agak ngebergat ini kita pakai teri kalau yang ini sinyalnya susah apa hotspot coba minta hotspot dulu Oh Gusnya udah datang Gusnya udah datang nanti kita live lagi ya sahabat di channel ini dukung terus Kimmercon official dukung terus GNS GNS udah nggak usah didukung udah siap udah banyak menggemarnya ada Abah Menel juga Gus Herman Mas Wahyu PCLN Mbah Lurah dan lain sebagainya semoga kebetulan mendapat tugas Iya siap Ki ya GNS tuh udah-udah di area lokasi sebelum saya tutup saya kan belum mandi nih saya mau nanya ke penonton nih kira-kira cakep nggak lebay amat ya Kimmercon ya gimertan zeker Kenapa itu tadi itu itu ya soketo pengantannya umuran berapa eh kacamata di bawah ya ini sebentar sahabat ya disini Kim Ertun akan mengganti baju eh ambil baju jaket karena ini apa ya siapin baju celana Kim Ertun mau pakai celana aja nggak pakai sarung ya kaos putih jaket coklat ya Kim Ertun mau masuk ke tempat GNS entah ada rapat apa yang jelas sekarang disiapin ya Oke sahabat kita akhiri dulu ya karena kita mau siap-siap mau ganti baju Insyaallah mandi Insyaallah ya cuman ini mata ngantuk sahabat belum tidur dan mau itu aja yang biasa saya sampaikan videonya saya mohon maaf saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati